Loh, tadi bukannya pintunya disini, kok gak ada sih? Mbak, pintu keluar sebelah mana ya? Mbak, mbak, halo, permisi. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Apa aku bilang? Tadi harusnya beli tiket online aja biar gak antri. Paling males kalau harus berdiri sepanjang ini. Yeay, kan aku gak bisa. Yang bisa sih Felisa, tapi dianya gak mau. Ah, biasanya gak serame ini deh. Beli karcis, tau-tau ke Abisa. Udah, tenang. Sini-sini, aku ada ide. Mbak, itu uang 50 ribunya jatuh. Eh, apa iya? Eh, ini sih uang mainan. Duh, malunya. Mbak, antri yang bener dong. Ini kan antrian saya. Lah, mbak kan keluar tadi. Ya, saya kira gak jadi. Orang tadi katanya duit saya jatuh, ya saya ambil. Eh, ternyata uang mainan. Ya, bukan salah kita dong kalau mbak mata duitan. Udah, mbak. Antri di depan saya aja gak apa-apa kok. Wuh, dasar. Kau yang disana siapa dirinya Buatku terpada Pintu teater satunya telah dibuka. Satu persatu penonton masuk dan duduk sesuai nomor kursi mereka. Termasuk Felisa dan teman-temannya. Namun, karena merasa camilannya banyak, Felisa menaruh bungkusan sneknya di kursi sebelah. Mbak, maaf. Ini tolong sneknya. Saya mau duduk. Aduh, rempong banget. Cariku siang lain dong, mas. Gak bisa lihat. Ini untuk snek-snek saya. Gak bisa gitu, mbak. Ya harus sesuai nomor dong. Jadi cowok itu harus ngalah sama cewek. Apalagi muka masnya standar gitu. Makanya nonton sendirian. Udahlah, sana-sanah. Maaf, ada apa ini? Ini, Pak. Mbak-mbak ini ambil kursi saya buat tempat snek. Maaf, Pak. Tapi bawaan kami banyak banget. Lagian, masih ada kursi kosong kan? Maaf atas ketidaknyamanannya. Masnya bisa geser ya di kursi sebelah. Nanti akan saya kasih popcorn dan minuman gratis. Yaudah deh. Teribadah ribut-ribut menganggung penonton lain. Alah, bilang aja suka gratisan. Iya, mukanya aja kayak orang susah gitu. Sog gak mengganggu orang lain. Hilih, kampret lah. Kalau kami dapat gratisan juga gak, Pak? Selain langganan bioskop si ini, kami sering borong-borong sneknya loh. Bisa dong, mbak. Nanti sehabis film ini, mbak bisa temuin saya ya. Boleh minta nomornya? Hah, Felis selalu bisa diandelin kak selamorotin cowok. Bener, pepet terus. Kalau bisa dapat uang jajah juga. Biar kita bisa sering-sering ngemeng. Ruangan sudah gelap. Film yang mereka tunggu sudah mulai. Di awal film, Felisa dan kawan-kawan tak juga bisa tenang menyaksikan film tersebut. Mereka tetap asik membahas rencana mereka dengan sang manajer ganteng tadi. Sambil ketawa cekikikan. Mbak, tolong ya jangan berisik. Kami jadi keganggu. Apa sih? Kita juga bayar tau. Kalau gak mau denger ya sumpel aja itu telinga. Ribet banget jadi orang. Dia yang mata duitan tadi loh. Ya kalau keganggu pindah aja. Beres kan? Kenapa marah-marah? Kalian dong yang pindah. Saya gak bikin gaduh kok. Dih, kok ngatur? Situ aja yang pindah. Kita mau gak? Eh, eh, pak manajer WA aku dong. Cie, lampu hijau nih. Gas lah. Jangan buru-buru kawin dulu ya. Kita manfaatin dulu dia. Nikah? Oh, gak lah. Jujur, bukan tipeku sih. Aku pengennya cowok yang punya perusahaan gitu. Mbak, layar HPnya tolong dirudupkan. Siluh banget ini. Cowok ribet ini lagi. Ya gak usah liat sini lah. Kepo ya mau tau catku. Naksir. Ngelevel sama tampangmu. Oke, mbaknya yang periksa kejiwaannya. Dari tadi bikin honor terus. Masnya tuh yang harusnya periksa. Ngomel kayak emak-emak. Makanya gak laku jadi nonton sendirian. Sibuk banget dari tadi. Janjian sama pak manajer ya. Iya nih. Katanya mau kasih tiket nonton. Tiket doang. Mau nonton lagi. Kan kali Jan yang nanya kapan dikasih tiket gratis. Udah nih, dikasih tiket beneran kan? Kan cuman basa-basi. Lagian, bosen ah nonton lagi. Ih, tapi kan gak enak nolak. Kan rencananya kita mau manfaatin. Biar dia penasaran dan ngasih lebih. Maaf, sudah nunggu ya? Enggak kok. Baru juga keluar. Eh, kenalin. Aku Felisa. Ini Mawar dan Rani. Saya Rehan. Ini beneran mau ngasih kita tiket gratis. Ih, padahal tadi kita cuma bercanda loh. Serius kok. Kita ada studio baru yang VVIP untuk tamu-tamu khusus. Studionya belum dibuka untuk umum loh. Nanti habis nonton bisa order makan gratis di cafe kita. Wah, boleh juga. Yuk, yuk. Loh, disitu ada pintu studio ya? Tadi kok kayaknya gak ada. Ngomong apa sih kamu, Fel? Emang kamu ngitungin jumlah studionya? Iya yuk, masuk aja. Daripada nanti dikasih ke orang lain. Ini VVIP loh. Siapa tau ketemu jodoh CEO. Iya ya? Yaudah yuk, masuk. Rame juga ya. Iya, tapi kok sepi ya? Anteng banget gak ada suara. Nah, silahkan duduk dan menikmati filmnya ya. Makasih pak. Nanti calling-calling lagi ya. Kayaknya enak ya nonton di sini. Penontonnya gak resek kayak tadi. VVIP gitu loh. Kualitas SDM sudah tinggi ya. Beda sama daerah tadi. Besok-besok nonton sini aja ya. Rayu tuh si Rehan. Biar dapet gratisan. Eh, tapi lupa gak beli cemilan tadi. Hah, aku kira bakal dibeliin sama si Rehan. Hah, pelit juga dia. Ini mbak-mbak cantik mau beli dimsum kah? Wah, kita ini panggil mbak-mbak cantik. Aduh, pengen ke toilet. Bentar ya. Loh, tadi bukannya pintunya di sini. Kok gak ada sih? Mbak, pintu keluar sebelah mana ya? Kok gak ada? Mbak? Mbak? Halo, permisi. Yang masuk tak bisa keluar. 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 Ada setan, ada setan Ayo semua kita keluar, di bawah ada setan Felis, kenapa sih? Malu tau tria-tria Beneran ada setan Itu keluar juga gak ada Kenapa gak ada yang percaya sih? Tunggu, tunggu Kok hening banget ya? Biasanya udah ada yang protes kalau kita rame Mereka kenapa? Udah, ayo kita pergi Kalian mau kemana? Filmnya masih belum selesai loh Ampun, ampun Tolong, keluarkan kami Keluarkan kami Iya tuan Saya sudah mendapatkan tambahan tiga tumbal Seperti biasa Saya pilih orang-orang berisik Sesuai perintah tuan Maaf pak Kok ada suara aneh ya di balik tembok sana Kayak caker-caker gitu Oh, di tembok sebelah sana ya? Itu suara sound system yang lagi bermasalah Setelah ini Akan langsung kami perbaiki Tidak boleh berisik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton